Bismillahirrahmanirrahim dan saya sekalian Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan para wartawan, meliput-liputan para wartawan semua baik di Jakarta, di luar Jakarta, bahkan juga di luar negeri sehingga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bersama seluruh staff itu bisa terberitakan di berbagai adegan media net source melalui juga media mainstream dan saya melihat bahwa pemberitaan itu sangat positif dan sangat sampai kepada masyarakat dengan baik karena itu saya menyampaikan terima kasih semuanya itu Kedua, hari ini hari silaturahim sebenarnya perpisahan dengan seluruh staff di kantor Wapres saya menilai bahwa kerjasama seluruh staff di kantor Wapres ini berjalan dengan baik sehingga semuanya itu bekerja dengan salin membantu sinergi dan kolaborasi yang baik sehingga hasilnya ya walaupun tentu tidak maksimal tapi cukup baik artinya tugas-tugas yang secara khusus ditugaskan di bawah koordinasi saya itu semuanya mengalami perbaikan stunting turun, kemiskinan juga turun, kemiskinan ekstrim juga turun di reformasi birokrasi itu indeksnya naik juga jadi kalau saya lihat begitu kemudian juga kondisi sosial ekonomi Papua akhir-akhir ini mengalami kenaikan dan mereka merasa walaupun ketika dibagi otonomi daerah menjadi ampat di Papua Induk itu awalnya disikapi yang agak tidak baik atau negatif tapi belakangan mereka menganggap bahwa ternyata itu baik sehingga pelayanan-pelayanan kepada masyarakat itu bisa dilaksanakan lebih dekat melalui pembagian wilayah itu dan mereka menganggap itu positif jadi saya merasa bersyukur lah bahwa kerja sama di kantor wapres ini berjalan dengan baik dan seperti sudah saya tahu juga kerja sama saya dengan presiden juga cukup baik karena kita memang selalu berjalan sesuai dengan koridor saya harus memposisikan diri sebagai wapres saya bukan presiden, saya wapres karena itu apa yang dilakukan bukan sebagai presiden tapi sebagai wapres menjalankan membantu presiden dan juga menjalankan mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilimpahkan kepada saya saya kira itu berjalan dengan baik saya bersyukur dan saya berharap semua staff disini ketika terjadi perubahan kepemimpinan mereka bekerja seperti yang saya alami bahkan lebih baik lagi saya harapkan supaya hasil kinerja yang akan datang itu lebih baik lagi itu saya oke ya untuk pemerintahan baru Bapak punya saran tidak atau jangan kepada pemerintahan baru berikutnya di pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran karena kan jumlah kementeriannya kan bakal banyak tuh ketimbang pemerintahan yang sekarang kira-kira membuat agar kerjaan atau tugas-tugas ya efektif dan efisien kira-kira pesan apa yang mau disampaikan Bapak? ya saya kira pembagian pekerjaan untuk wilayah kerja pembidangannya saya kira tidak ada masalah tapi yang penting itu koordinasi nah ini kementerian atau menteri koordinator satu sisi ya yang melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian itu harus berjalan efektif kolaboratif ya dan apa namanya itu dilaksanakan dengan baik koordinasinya kemudian peran wakil presiden terhadap tugas-tugas yang diberikan misalnya juga harus dilakukan secara efektif melakukan koordinasi terhadap bidang-bidang yang kalau itu berjalan dengan baik saya kira banyaknya kementerian itu tidak menjadi masalah tapi kalau kendara koordinasinya tidak berjalan nah itu nanti menjadi masalah ya itu saja saya kira harapan saya kalau untuk wapres yang baru Pak Puan Bapak sudah memberi pesan kepada pegawai set wapres untuk membantu sepenuh hati wapres yang baru tapi untuk wapres yang baru sebagai seniornya nih Pak ada pesan untuk wapres baru nanti? saya berharap ya sudah saya sampaikan ya supaya apa namanya itu ya itu melakukan koordinasi baik kepada Pak Misarakat Banu dan terus saja melakukan apa namanya pemantauan terhadap kinerja eselon yang ada di sini ya kemudian juga tentu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran di sini sehingga mereka merasa ya merasa termotivasi untuk bekerja lebih keras saja saya kira buat saya begitu Pak Pak Maruf selama menjabat sebagai wakil presiden dan kemudian membantu presiden Joko Widodo ini apa pengalaman ataupun kerja yang paling mengesankan bagi Pak Maruf Amin begitu dan kemudian menurut Bapak sendiri secara pribadi ini bagaimana kinerja dari Pak Joko Widodo sendiri Pak? iya kan saya bilang bahwa ada hal-hal yang saya sebagai wakil presiden membantu presiden dalam semua aspek saya dalam sidang-sidang paripurna atau dalam ratas saya menyampaikan sebagai wakil presiden dalam kapasitasnya saya sebagai pembantu presiden artinya membantu presiden sebagai wakil presiden dalam tugas-tugas membantu sehingga saya menyampaikan apa saja yang menurut saya baik ya sesuai dengan dalam hal yang saya diberikan koordinasi saya menjalankannya dengan baik dan melaporkan hasilnya kepada presiden kalau ada usul apa masalah-masalah yang saya enggak perlu apa itu perpres apa itu kebijakan-kebijakan saya menyampaikan kepada presiden dan kemudian ditindak lanjuti di dalam ratas jadi tidak ada hal yang kuncinya karena saya menempatkan diri sebagai wakil presiden ya bukan saya menempatkan diri sebagai presiden kalau saya sebagai presiden tabrakan tentu tetapi kalau ketika saya memposisikan diri sebagai wakil presiden ya di jalur presiden di jalur presiden saya di jalur wakil presiden jadi tidak ada masalah koordinasinya dengan baik saya kira itu Pak Wapres izin hari ini kan sudah bersilaturahmi Pak Mitla dengan setwa pres apakah juga sudah beres-beres rumah dinas Pak sudah beres-beres rumah dinas terus nanti pulangnya kemana Pak? sudah saya sudah saya sudah pindah rumah saya sudah pindah rumah dan sudah pulang ke rumah yang baru iya walaupun belum selesai saya karena kan beberapa hari lagi saya sudah niat bahwa sebelum tanggal 20 saya sudah harus pindah rumah sehingga apa namanya itu ketika tanggal 20 tidak seperti orang kalau bahkan mau pindah terburu-buru sehingga saya sudah siapkan hari ini saya sudah tidak lagi di rumah dinas tapi saya sudah berada di rumah seluruhnya sudah seluruhnya seluruhnya sudah seminggu yang lalu sudah sudah pulang ke pulangnya ke Cimanggis sudah sudah pulang jadi barang sudah dicicil mulai sebulan yang lalu sudah cicil lama cicil 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 sekarang sudah sudah full tanaman sudah tanaman sudah semua ada di sana seluruhnya tanaman yang disitu sudah seminggu yang lalu sudah tanaman tanaman sama buku tanaman kan saya kalau ke Indonesia pulang saya bawa tanaman mana khasnya sini bahkan dari luar negeri saya bawa dari Yunani saya bawa dari Yunani itu saya bawa juga dari Jepang saya bawa dari mana bakal hadir dalam pelantikan nanti tanggal 20 hadir saya bahkan nanti sesudah pulang dari sana rancaranya adalah semacam pisah sambut pisah sambut disini jadi gak ada masalah semuanya berjalan dengan baik oke ya cukup ya saya kira ya ya ya